Teruskan, lihat baik-baik Tarahum Nah, menghadirkan sifat sayang dan tegas pada penyimpangan ini Tarahum ruka'an sujada Anda bisa lihat orang-orang ini dalam sholatnya Cidiknya, ruku dan sujudnya sempurna Tarahum, Anda lihat mereka ruka'an sifat rukunya sempurna Sujada, sifat sujudnya sempurna Ketika ruku' sujudnya sempurna Maka mereka dalam rukunya itu berusaha mencari, memohon, minta Saat ruku' itu, berusaha mencari, memohon, minta kepada Allah SWT Fadla Fadla minallahi wa rizwana Saya sudah terangkan pertemuan lalu Fadlan, berbagai jenis keutamaan dunia Ridwan, segala jenis keutamaan dunia Jadi ada peluang dalam ruku Anda untuk memohon kepada Allah Berbagai hal yang terkait dengan keutamaan dunia Atau berbagai hal yang terkait dengan keutamaan akhirat Misal, Anda sebelum sholat misalnya punya pekerjaan-pekerjaan dunia Entah ibu di rumah tangganya, atau misalnya ayah di pekerjaannya Atau masalah-masalah kehidupan Nah itu saat pokok Anda ditumbuh Silahkan minta Ini Allah yang sampaikan Kalau saya yang sampaikan tinggalkan Ini Allah memberi peluang pada Anda Ini kadang-kadang sayang Kenapa Anda tidak dimudahkan ketika Anda dalam sholat Harusnya urusan Anda mudah Karena Anda ngejar butuhnya saja Subhanallah Nah Anda tidak pernah minta Karena Anda tidak minta Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa Anda Maka ada peluang dalam ruku untuk Anda memohon kepada Allah Satu, keutamaan dunia Ingat, karena sifat tawarannya utama Fadlah itu yang paling utama Makanya Nabi Sulaiman ketika dipuji Ya, oleh teman-teman di sekitarannya Wah, Anda bisa menaklukkan awan Anda bisa begini, bisa begini Bisa kemudian mohon maaf berbicara dengan hewan Apa jawab Nabi Sulaiman Hada min fadli rabbi Ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya Fadli rabbi Kalimatnya menggunakan kata fadli Jadi kalau Anda misalnya berkuliah Teman-teman yang masih kuliah Coba cari yang paling utama di perkuliahannya Kalau punya prestasi Gapai prestasi yang paling utama Kalau ingin Anda sesuatu Gapai yang paling utama Antum di pekerjaan Usaha Ayo Jangan tanggung Kalau kaya, jadi kaya banget Dengan kaya banget Peluang sedekahnya lebih banyak Peluang infaknya lebih banyak Peluang zakatnya lebih banyak Capai itu Cari posisi yang paling tinggi Yang paling utama Bukankah Abu Bakar kaya banget Bukankah Osman kaya banget Bukankah Abdul Rahman bin Auf kaya banget Ayo Naikan, naikan, naikan Tapi cari kekayaan yang mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Makanya fadlannya dikabungkan dengan kalimat Allah Untuk menunjukkan kesan bahwa Keutamaan yang dimaksud Sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Di orang-orang kalau sudah begitu Diangkat jabatannya Gak ada istilah nyogok Gak ada Nyogok sedikit Nyogok segini Supaya jadi dubes Supaya jadi macam-macam Supaya jadi pejabat Gak ada Nah ini pemilihan yang kecil-kecil Ya udah nyogok Antum mau ngapain Gak ada keberkahan disitu Ketika Antum dekati Allah Pemilik kekuasaan Quran surah 3 ayat 26 Saya tunjukkan nih pada teman-teman Yang suka ikut dalam pemilihan-pemilihan Antum gak usah capai-capai Mengeluarkan yang haram Karena kalau Allah sudah tidak berkendak Sebanyak apapun harta yang akan anda berikan Tidak akan mengantarkan anda pada kekuasaan Yang punya kuasa Allah Anda gunakan yang haram Anda gunakan yang halal Tetap tidak akan berpengaruh pada keputusan Allah Ketika Allah berkendak Sifulan jadi Maka jadi Kadang-kadang yang dikendaki orang baik Supaya merubah Di dalam keburukan-keburukan Pada kebaikan Kadang-kadang yang dikendaki orang yang buruk Kenapa? Karena banyak keburukan-keburukan Ingin ditampakan Sehingga ketika tampak masyarakat paham Maka diturunkan yang buruk Supaya naik yang baik Lihat baik-baik Tapi tidak akan bisa merubah situasi Kulillahumma malikal mulki Tu'til mulka mantasha Watanziul mulka mim mantasha Nih teman-teman yang ingin fokus Dalam pencarian jabatan Atau ingin mendapatkan usaha yang baik Anda tidak nyogok pun Itu akan ditunjukkan pada Allah kebaikan Jadi ngapain nyogok? Tidak akan merubah keputusan Kalau Allah berkendak Tidak akan jadi Begitu naik Bersoknya mutasi Selesai Dan Anda pun jangan mau menerima sogokan Karena itu tidak akan merubah kehidupan Kecuali menggeser Anda Dari keberkahan Menuju hal yang tidak baik Di sogok Masya Allah Ada sogokan 10 juta Tolak Saya tidak akan lihat 100 juta Isti haram dulu Oh masyarakat Gak usah Langsung aja Buang Sudah eh Bye Selamat menikmati 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 Selamat menikmati